Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kekinian yang enak segar dan modalnya ekonomis dari pop ice tonton terus sampai selesai ya bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman yang pertama 5 saset pop ice disini saya menggunakan rasa mangga teman-teman juga bisa menggunakan rasa yang lain kemudian 2 saset nutrijel rasa mangga masing-masing ukurannya 10 gram ditambah lagi satu saset nutrijel rasa blueberry ukurannya 15 gram kemudian satu sendok makan biji selasi selanjutnya 40 gram bubuk creamer mereknya bebas ya bisa makes creamer bisa point kemudian 200 gram kental manis lalu air putih kurang lebih 3200 ml ini kesemuanya ya teman-teman air putihnya kemudian cup ukuran 14 oz yang oval ditambah lagi yang terakhir gula pasir sebanyak 6 sendok makan langkah pertama teman-teman membuat dan merebus nutrijel nutrijel pertama-teman siapkan wadah atau panci kemudian masukkan bahan-bahannya yang pertama disini saya menggunakan 2 saset nutrijel rasa mangga ukuran 10 gram ditambahkan 3 sendok makan gula pasir lalu diaduk-aduk supaya tercampur semuanya kemudian saya tambahkan air putih sebanyak 700-800 ml kemudian direbus sampai betul-betul mendidih disini teman-teman saya menggunakan api sedang ya selama proses merebus jangan lupa tetap diaduk-aduk ya supaya yang bawah tidak menggumpal dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara like comment share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya terima kasih setelah mendidih teman-teman kemudian dimantikan kompornya lalu dipandahkan ke wadah yang lain dan tunggu sampai betul-betul dingin atau ngeset ya teman-teman juga bisa menggunakan nutrijel rasa yang lain jadi tidak harus menggunakan nutrijel rasa mangga seperti saya selanjutnya teman-teman disini saya akan merebus dan membuat nutrijel rasa blueberry yang ukuran 15 gram sama seperti resep yang pertama tadi ditambahkan gula pasir dan air putih sebanyak 800 ml kemudian direbus sampai betul-betul mendidih setelah itu dipindahkan ke wadah yang lain dan tunggu sampai betul-betul dingin setelah dingin dan ngeset teman-teman seperti ini disini untuk yang nutrijel rasa mangga akan saya serut menggunakan serutan kelapa seperti ini ya jadi teman-teman bisa menggunakan serutan kelapa kecil seperti ini atau atau serutan yang agak besar biasanya cara pakainya tinggal didorong saja nutrijelnya nanti keluar panjang-panjang dan tipis-tipis misalkan di rumah tidak ada serutan bisa juga dipotong panjang-panjang tipis-tipis ya dan hasilnya seperti ini banyak sekali selanjutnya teman-teman untuk nutrijel yang rasa di sini saya potong-potong seperti dadu jadi saya potong kotak-kotak kecil seperti dadu tapi teman-teman tidak harus seperti saya ya bisa juga diserut seperti nutrijel rasa mangga dan hasilnya seperti ini langkah kedua teman-teman merendam biji selasi disini saya hanya menggunakan satu sendok makan biji selasi pertama-tama siapkan wadah kemudian masukkan biji selasi ditambah dengan air putih hangat kurang lebih 100 ml dan tunggu sampai betul-betul dingin langkah ketiga teman-teman membuat kuah mangga pertama-tama siapkan wadah kemudian masukkan bahan-bahannya yang pertama disini saya masukkan 5 saset pop ice rasa mangga kemudian 40 gram bubuk krimer ditambahkan susu kental manis sebanyak 200 gram dan yang terakhir saya masukkan 1500 ml air hangat yang sudah saya tambahkan dengan pasta rasa mangga setengah sendok makan lalu diaduk-aduk sampai tercampur semuanya kemudian tunggu sampai betul-betul dingin setelah dingin teman-teman lalu masukkan bahan-bahan yang lain seperti nutrijel yang sudah diserut atau dipotong dadu dan juga biji selasi yang sudah direndam tadi minuman ini teman-teman cocok sekali jadi ide jualan minuman keginian apalagi ini cuacanya panas sekali cocok sekali minum-minuman yang segar dan harganya terjangkau untuk harga jualnya teman-teman disini saya jual dari harga 6000-7000 atau disesuaikan dengan daerah teman-teman karena disini saya menggunakan cup ukuran 14 oz yang bentuknya oval jadi cup ini lebih tebal dibandingkan cup yang biasa minuman ini juga bisa dijual dengan harga 5000 tapi menggunakan cup yang lebih kecil lagi atau cup 12 kalau teman-teman ingin dicampur dengan es batu maka saya sarankan airnya hanya menggunakan 1000 ml kemudian es batunya per cup menggunakan setengah cup dan bagi teman-teman yang baru memulai jualan minuman saya doakan semoga jualannya tambah laris manis lancar dan barokah amin ada pun resep lengkap dari minuman ini akan saya tulis di deskripsi ya semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman selamat mencoba oke teman-teman ide jualan musim kemarau minuman keginian yang segar enak dan modelnya ekonomis sudah jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini aam salman 354 dengan cara like komen share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video video terbarunya oke teman-teman sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati